Halo sahabat-sahabat VTuber dan Youtuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Emanuel Saya selalu berharap dan berdoa sahabat-sahabatku selalu sehat, kuat dan sukses dalam mengerjakan apapun Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat channel saya Dema Hendrik Emanuel, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share Jangan lupa tekan loncengnya teman-teman Agar setiap kali saya mengupload video di Youtube, ada notifikasi di HP teman-teman semua Terima kasih Dan perlu juga saya luruskan bahwa Kalau teman-teman pernah melihat video-video saya di Youtube Mungkin dibahas oleh orang lain, channel lain Ya, itu bukanlah channel saya yang asli Karena channel saya adalah Dema Hendrik Emanuel yang tentunya ada namanya di dalam video Dan Saya luruskan bahwa banyak sekali menggunakan video-video saya Mungkin juga orang yang tidak senang dengan saya Yang membuat informasi-informasi tidak benar tentang saya Ada juga yang mungkin menggunakan sebagai motivasi Ya, kalau itu sih saya berterima kasih buat mereka Karena tujuan saya adalah Memberikan motivasi, dorongan buat teman-teman semua Untuk bagaimana kita sama-sama menjadi orang-orang yang survive Dan bisa mendapatkan hasil dari setiap apa yang kita kerjakan, teman-teman Ya Oke Nah, seperti pada thumbnail yang teman-teman lihat Saya berfoto bersama dengan teman saya, sahabat saya Yaitu Pastor Raditya Olawan Dia adalah orang yang hebat menurut saya Dan seperti juga yang saya tulis di judul bahwa Hidup kita ini, teman-teman Sangatlah singkat dan misteri Kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita Dan masa kita ada di dunia ini Tetapi apakah selama kita dihidup di dunia ini bermanfaat buat orang banyak Atau kerjaan kita hanya menyinyir Ya Dan Pastor Raditya ini adalah Seorang juga yang sekenal yang memberikan motivasi kepada Banyak orang Dari kata-kata dia Daripada sikap dia Cara hidup dia Mencerminkan sebagai seorang yang memang Berpendidikan tinggi Dan walaupun masih sangat muda Tetapi dia mengambil keputusan untuk memberikan solusi Bahkan bermanfaat buat banyak orang, teman-teman Dan kalau teman-teman pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Yaitu Hidup kita Tidak ditentukan dengan orang lain Ya kan Kalau orang biasa berkata kepada diri kita Bahwa kita orang gagal Itu Orang membuat itu seolah-olah bahwa itu adalah titik Dan mencap diri kita orang yang gagal Tetapi apa yang disampaikan oleh beliau Bahwa Tuhan membuat komah Dan hidup kita ditentukan oleh Tuhan Jangan dengarkan dengan apa yang disampaikan oleh orang lain Dan seperti yang juga yang saya alami teman-teman Banyak sekali haters-haters Di luar sana yang Mengatakan hal-hal yang negatif tentang diri saya Yang mereka mengatakan menghujat dan menghina Tetapi saya tidak pernah merasakan itu Merasa terhujat dengan apa yang mereka lakukan Dan saya tidak membuat itu sebagai Memberikan titik Seperti Pester Raditya katakan Tetapi buat saya Tuhan membuat itu jadi koma Maksudnya apa teman-teman Artinya apa Apapun yang kita kerjakan Bukan orang lain yang menentukan diri kita Tuhan merancangkan hal yang baik Dalam hidup kita semua teman-teman Tentunya kita harus respon dengan hal yang positif Nah Dan Berkaitan dengan itu teman-teman Yang saya biasa kerjakan di Youtube Memberikan motivasi dorongan kepada teman-teman Saya ingin melihat teman-teman baik Saya ingin melihat teman-teman maju Saya ingin melihat teman-teman senyum di masa pandemi Di situasi yang sangat sulit Itu sebabnya Saya mencoba memberikan solusi-solusi kepada teman-teman Dengan misalnya mereview atau Menjelaskan apa yang saya kerjakan di Youtube Saya juga menganjurkan teman-teman Untuk bisa jadi seorang kreator kalau bisa Dan saya juga mencoba menjelaskan kepada teman-teman Tentang beberapa aplikasi Semoga ini bisa memberikan solusi Jika pada teman-teman Kita bisa mendapatkan keuntungan Memanfaatkan aplikasi itu Khususnya di masa pandemi Tentunya saya tidak menyarankan teman-teman semua Untuk gegaba di dalam Memainkan aplikasi itu Sebab tujuan saya adalah Bagaimana teman-teman bisa survive Di masa pandemi Dan tentunya saya selalu mengatakan bahwa Kalian atau teman-teman punya pertimbangan Punya perhitungan Punya analisa tersendiri Dan saya tidak pernah bermaksud untuk memberikan Apa ya Membuat teman-teman Atau istilahnya Membodoh-bodohi gitu ya Teman-teman sekalian Tujuan saya hanya satu Ingin teman-teman baik Ya Jadi Saya secara pribadi Untuk teman saya Pester Raditya Saya sangat Berduka cita Dengan Apa yang Dialami oleh Beliau dan keluarga Saya mengucapkan turut Berduka cita Yang sedalam-dalamnya Buat keluarga yang ditinggal Saya berdoa dan berharap Benar-benar keluarga yang ditinggal Khususnya istri dan anak-anak Mendapatkan hal-hal yang terbaik Dan saya tahu apa yang dilakukan oleh beliau Semasa hidupnya Di akhir hidupnya Walaupun masih muda Itu sangat bermanfaat Dan Mendorong dan memotivasi banyak orang Kepada hal-hal yang benar Dan saya sendiri sedih ya Saya Merasakan Dan itulah teman-teman Kehidupan kita di dunia ini Misteri Ketika ada Kejadian-kejadian seperti ini Yang menyadarkan kita Dan mengingatkan kita Minimal Kita bisa Mengingat Apa yang telah kita lewati Selama kita masih hidup Apakah kita berdampak kepada orang lain Apakah kita Menjadi Penghina Atau menggosip Membuat orang lain Tawar hati Ya Jadi ini menjadi Suatu Pembelajaran Buat kita juga Yang semua Yang ada di dunia ini Teman-teman yang melihat video saya Menjadi Intropeksi diri kita Bahwa hidup kita ini Sangatlah rapu Dan Kita hidup di dunia yang panah Teman-teman Semua misteri Dan apa yang saya sampaikan Dari channel saya adalah Semoga ini Bisa membuat kita Teman-teman menjadi Lebih baik ke depannya Ya kan Ada satu kebenaran Yang mengatakan gini Lebih baik Ke rumah duka Daripada Ke Pesta Kenapa Di rumah duka itu Kita mengingat Dan bisa Mengintropeksi diri kita Kedalam Bahwa apa yang kita lakukan Selama ini Ketika Tuhan memanggil kita Ketika Tuhan memanggil Anda semua Apakah kita sudah siap Dan saya pribadi pun selalu Belajar Mengintropeksi diri Apa yang saya lakukan Ya Dan mungkin kalau teman-teman Melihat saya Di Youtube Mungkin ada melakukan hal-hal Yang mungkin menurut teman-teman Kurang cocok Tentunya saya punya pertimbangan Dan Itu saya lakukan untuk Perlu Mengoreksi Seseorang yang Notabene Katanya seorang Rohaniawan Yang menurut saya perlu Jadi penutan Tetapi Menurut saya Apa yang dilakukan adalah Sebuah Tindakan yang Saya pribadi selalu Merasa Ditekan Untuk Bisa berkembang Atau Berkarya di Youtube Apa yang saya bahas Selalu dicelah Ya kan Tentang Apa yang kita kerjakan Misalnya di Youtube Di aplikasi yang lain Itu selalu memperkeru Suasana Dan seolah-olah Apa ya Membuat suatu Informasi-informasi Yang membawa Pemikiran orang Untuk memusuhi saya Atau memusuhi Aplikasi-aplikasi yang lain Atau Leader-leader yang lain Teman-teman Dan saya pribadi Merasa Kecewa Dengan apa yang dilakukan Dan teman-teman Pasti tahu Dan Saya berhak Untuk meluruskan Setiap apa yang diberitakan Khususnya ketika Membahas Saya di videonya Dan Ya saya berhak Teman-teman Untuk meluruskan semuanya Intinya apa Kalau dia membuat Informasi-informasi Yang tidak benar Tentang misalnya Aplikasi Yang menuduh Saya Melakukan apa Dan lain-lain Ya silahkan aja Kalau keberatan Mau melakukan Tindakan apapun Ya Yang penting Anda bisa melihat Dari channel saya Sejak membahas Fitube Tidak pernah sedikitpun Untuk mengurui Anda Untuk Gegabah Dan melakukan Misalnya fast track Yang begitu banyak Tidak pernah Anda bisa mengecek Sampai di aplikasi Apapun yang saya bahas Dari channel saya Saya selalu memberikan Pilihan Pilihan kepada Anda semua Dan intinya Kalau teman-teman Yang Tidak bisa bermain Dan tidak tahu Namanya resiko hidup Tidak usah Lihat video saya Karena saya Membahas itu Semua adalah Memberikan informasi Yang saya kerjakan Kalau teman-teman Ingin mengerjakan juga Ya silahkan Dan bukan Bukan cuma saya Banyak reviewer Di youtube Seperti Yang sekelas Youtuber besar pun Misalnya Atta Halilintar Vincent Mereka juga Adalah Orang-orang Yang mereview Aplikasi Ya memang Ada hubungan Profesional Teman-teman Dan ini Tidak bisa kita Membuat Suatu Pernyataan Yang seolah-olah Ini menyampaikan Informasi-informasi Yang Misalnya Menyesatkan Tidak bisa Ya Karena di youtube itu Ada namanya Hubungan profesional Ya Yang tidak bisa Kita Juga Kaku Terhadap Hal itu Ya kan Nah Apakah kita bisa Berani menjamin juga Misalnya Iklan-iklan yang Masuk di youtube Kita Itu semua Beres Ya kan Tapi itu kan Bagian daripada Google untuk Mengisi iklan itu Sesuai dengan Para pengiklan Atau perusahaan-perusahaan Yang menawarkan Untuk Dipasangkan iklan Di channel kita Yang memang Iklan-iklan yang sesuai dengan Memenuhi persyaratan Di youtube Jadi teman-teman Saya sampaikan Kepada anda Untuk kita belajar Berpikir cerdas Apa yang saya bahas Di awal Misalnya yang Pester Pester Radit Memberikan solusi Kepada teman-teman Saya mencoba Teman-teman Dari dulu Saya punya kerinduan Bagaimana kita semua Untuk bisa sama-sama Sukses Apapun yang kita lakukan Intinya apa Mencoba itu Jauh lebih penting Daripada tidak pernah mencoba Karena itu akan menjadi Pengalaman kita Untuk membuat kita Semakin bijak Saya pun Pribadi Berapa kali Jatuh bangun Dalam hal-hal Apapun Tetapi intinya Saya tidak pernah Menyerah dalam kehidupan ini Karena saya sering Mengatakan bahwa Kita pun hidup di dunia ini Beresiko Tidak ada yang bisa Menjamin kehidupan kita 80 Kita selesai Iya kan Saya barusan saja Memperlihatkan Membahas kepada Teman-teman semua Tentang teman saya Peser Radit Yang belum sampai 40 Tuhan panggil Dan Ya inilah kenyataan hidup Teman-teman ya Intinya apa Saya pribadi adalah Punya motivasi Dari hati saya Untuk melihat teman-teman Selalu baik Saya selalu berdoa Buat teman-teman Selalu sehat Kuat Khususnya para pengikut saya Di Youtube Yang melihat channel-channel saya Saya berdoa Untuk Anda semua Saya tidak bisa Mungkin Intens atau bisa Bertemu muka Dengan pribadi Anda Tetapi dalam doa saya Saya bawa Semua yang mengikuti saya Supaya Anda itu Sehat kuat Dipertemukan hal yang baik Bisa sukses Dalam mengerjakan apapun Ya Saya bisa memberikan Apa ya Misalnya solusi-solusi Jika ada yang nelpon saya Ada yang menghubungi saya Saya Merespon teman-teman Kenapa Sebagai kepedulian saya Kita sebagai Sesama manusia Harus saling membangun Ya Justru menurut saya Miris ada yang katanya Rohaniawan Yang selalu menjelek-jelekkan Dan bahkan menghina orang Yang mau berusaha Dengan Men Menyebutkan Sebagai Apa ya Bebek-bebek dungu Ya kan Gak pantas Ya kan Jadi menurut saya Apa yang dilakukan oleh Seorang yang Mengklaim dirinya Seorang yang Cerdas Punya pengalaman Bahkan seorang Rohaniawan Dengan mengatakan Orang Bebek-bebek dungu Halu Dan idiot Itu kan menurut saya Gak pantas lah ya Bukankah dia sendiri Mengatakan bahwa Kalau Kita tidak cocok Atau berbeda pandangan Di Koin Kripto Jangan cuma di Koin Kripto Coy Di bagian Apa saja Bukan cuma di Aplikasi Koin Kripto Ya Di aplikasi Mana pun Atau Di Di Segi Apapun Di dunia ini Jangan Maksakan Genda kita Kemudian Nambahin lagi Dengan mengatakan Orang Bebek dungu Atau Seolah-olah Mengatakan Orang Tolol Dengan Seperti itu Nah Menurut saya Ini gak pantas Teman-teman Ya Kita sebagai Sesama Ciptaan Tuhan yang mulia Kita harus Saling menghargai Lalu mungkin Anda Ngomong ke saya Lu Apa yang lu Lakukan Kepada si Tete itu Ya ini adalah bagian Daripada Sebab akibat Perlu juga Saya mengkritisi dia Dengan apa yang Selalu Mengatakan itu Ya kan Menjelek-jelekkan Mengfitin aplikasi Oke lah Kalau lu Cerdas Saya mau tanya Sampai dimana Kemampuan lu Apa 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 ya Apa buktinya Bahwa Lu ini memang Seorang yang punya Kualifikasi Dalam Menyampaikan Dan menganalisa Sesuatu Khususnya di aplikasi Kalau lu bilang Saya Selalu benar Dalam menganalisa Apa Dasarnya Dan menurut saya Analisa itu adalah Suatu ramalan Yang belum Tentu Benar Iya kan Bukankah juga Waktu lu Mereview Mimels Itu kan salah Waktu lu Mengatakan bahwa Fitup adalah Tidak Apa Ilegal Lu bilang Fitup adalah Ilegal Dan seolah-olah Lu Mem Mem Apa ya Memojokkan itu Waktu lu Angkat aplikasi Snake Bukankah itu Snake saat itu Dalam posisi Tidak berizin Lah Ini kan terlihat Jelas coy Bahwa udahlah Lu bilang ke saya Bahwa Saya kehabisan bahan Nah setiap video saya yang naik Lu bahas Lu pasang Misalnya Thumb mail pada video lu Dengan menggunakan Thumb mail saya Ketika salah itu Pasti saya akan review Nah bukankah ini Lu yang membahas saya coy Baru lu gak sadar Video lu aja barusan Lu bahas saya Jadi Lu ngomong ini Menurut saya ini Seolah-olah mempengaruhi orang Untuk percaya kepada lu Tetapi lu sendiri Tidak konsisten dengan Perkataan lu Terlihat jelas Bahwa lu ini sangat egois Dan seolah-olah Lu paling benar Di muka bumi ini Dengan mengatakan Orang lain itu salah Iya kan Jadi menurut saya Coy Perbaiki diri Ya Umur sudah semakin tua Ya Yang muda aja bisa dipanggil Lebih cepat Apalagi yang tua Ya Jadi sadarlah Seperti yang Juga dikatakan oleh yang Yang lu bahas itu Bertobat lah Ya Karena orang lain Bisa nilai Si dirga itu mengatakan Bahwa dia ini adalah Motivator gagal Menurut dia Katanya ya Ya Orang lain bisa nilai Jadi jangan menilai diri lu Semakin baik aja Dan saya pun juga Tidak pernah menganggap Diri saya paling terbaik No Tapi biarkan orang menilai Lu punya pengikut Saya punya pengikut Orang lain punya pengikut Sangat ditentukan Apa yang saya katakan Oleh pengikut-pengikut lu Saya juga punya pengikut Yang respect ke saya Iya kan Dan jangan seolah-olah Mem Punya Stigma begini Bahwa Stigma Bahwa lu paling benar Jangan Ya Jadi kita harus Cerdas Dalam berkata-kata aja Ngomongan lu itu Yang keluar Hanya Bebek-bebek terus Iya kan Kenapa saya Mengilustrasikan Pengikut kalian itu Sebagai Misalnya kunti Dan tuyul Karena apa Itu cara kalian Kalian Berkomentar itu Tidak normal Sebagai seorang manusia Maka Saya mengilustrasikan Member-member itu Member-member lu itu Ya seperti itu Iya kan Jadi teman-teman saya VTuber dan YouTuber Siapapun yang melihat video ini Saya Mengajak teman-teman Semua untuk berpikir cerdas Bagaimana kita saling Membangun Selama kita hidup Di dunia ini Teman-teman Karena hidup kita ini Rapuh Ya Hanya sementara Dan Perlu kita Intropeksi diri Kedalam Apa yang kita lakukan Apakah Ngomongan kita Menyakiti orang lain Apakah Yang kita lakukan Menyakiti orang lain Saya pribadi Saya Membahas VTuber itu adalah Pengalaman pribadi saya Lalu Dinyinyir oleh Si Tete Bahkan Tidak tanggung-tanggung Menzolimi Dengan melaporkan saya Ke Lembaga pemerintah Dan Sampai sekarang pun Saya menunggu respon Daripada lembaga pemerintah Dari tahun 2020 Yang dilaporkan Saya si Tete Tapi Tidak Tidak ada yang Menelpon saya Kenapa Disini saya melihat bahwa Si Tete ini Tidak dipendulikan juga Dengan lembaga pemerintah Karena paling Mungkin bisa begini Bisa Pemikiran rasa begini Bisa jadi karena Orang menilainya bahwa Ini Orang kurang waras Iya kan Dengan menekan saya kan Melaporkan cenah saya Memang Hanya saya Yang membahas Tentang Vitu Harusnya Kalau logika berpikir Itu adalah Sumbernya Perusahaannya Jangan kepada Member-membernya Apalagi saya Hanya sebagai seorang Youtuber Member dan juga Mereview aplikasi Ya sama juga Di aplikasi lain misalnya Lu bisa gak Bantah Binomo Yang dibahas oleh Beberapa Youtuber besar Lu Lu jelas gak Tau Lu bisa jamin gak Sistem perizinannya Binomo aja itu Kalau gak saya Berapa hari yang lalu Itu Diblokir juga Kalau gak salah Tetapi kenapa Sampai sekarang masih ada Artinya apa coy Hidup ini pilihan Kalau lu rasa Paling cerdas Paling benar Gimana ya Apakah lu bisa Bikin diri lu Jadi gaib Dan menjaga Playstore Iya kan Jadi Itu yang lu Bisa lah kerjakan Iya kan Jadi Apapun yang lu Mau sampaikan Dari youtube lu Tetap aja Orang menilai Menilai buat saya adalah Lu adalah seorang Penyinyir aplikasi Karena banyak Reviewer di youtube Itu membahas Aplikasi Mereka kerja Ada hubungan Hubungan profesional Dengan perusahaan-perusahaan Yang memang mengendors mereka Iya kan Jadi ya Mau Menghalangi orang Untuk berkarya coy Ya itu Otak dangka lu Yang tidak mengerti Dengan perubahan Oke teman-teman Jadi ini saja Yang saya sampaikan Pada kesempatan ini Yang juga saya membahas Teman saya Pester Radit Yang sebagai seorang Motivator Dan Seorang yang luar biasa Masih sangat muda Tetapi berdampak Dibandingkan Dengan seorang Yang katanya Aduh Sudah tua Sudah tua lagi Dan sudah mendapatkan Ubahnya melintang Tapi jadi penyinyir Menekan Saya secara pribadi Melaporkan kan Membuat satu cerita-cerita Dan membuat pernyataan Bahwa saya katanya Membenturkan dengan Pak Presiden Dengan SWI Saya membenturkan Yang dulu dia bahas Dengan Kapolri Waduh Siapa sih Dema Ya Membentur Membenturkan Bengka-bengka dong Kepala orang Saya benturkan terus Nah Inilah si Teja ini yang Kalimat-kalimatnya Itu kurang menyejukkan Menurut saya teman-teman ya Jadi menurut saya perlu Ketika mendengar Kalimat dia dari Youtube Nilai aja ya Oke teman-teman Semoga teman-teman Semua Sahabat saya Semua yang melihat video ini Selalu dalam Keadaan sehat Sukses Malam ini Saya udah agak Nantuk ya teman-teman Makanya mata sayup-sayup Mungkin juga ada Lagi haters Yang akan komen itu Ya gak apa-apa Itu kan mereka Penggemar berat saya juga Gak apa-apa Itu hak mereka Oke teman-teman Saya Dema Memberkati anda semua Sukses Dan selalu sehat Amen Terima kasih telah menonton